Kembali lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com Di video kali ini kami akan mengupas tentang jenis bibit kurma unggul Yaitu kurma H1 atau Hengwan Seperti apakah kurma ini dan apa saja keunggulan dan kelemahan dari bibit kurma H1 ini Simak video kami sampai selesai Apakah Anda berencana menanam kurma saat ini? Ini kabar gembira bagi saya dan Anda yang ingin menanam kurma tropis Baik di halaman maupun perkebunan Karena saat ini yaitu di tahun 2018 Di Thailand ditemukan kurma tropis terbaru yang memiliki banyak keunggulan Ya kurma H1 yang merupakan singkatan dari Hengwan Keunggulan yang dimiliki kurma jenis H1 ini mampu mengalahkan ketenaran kurma tropis sebelumnya Yaitu KL1 Kurma H1 dikembangkan oleh Mr. Heng di daerah Angtong, Thailand Di area perkebunan seluas 2 hektare dengan jumlah populasi sekitar 3400 batang Kesemua pohon kurma H1 ini merupakan bibit dari biji Namun memiliki banyak keunggulan Lalu apasajakah keunggulan kurma H1 ini? Mari kita simak video berikutnya Keunggulan kurma H1 yang pertama Persentase bibit betina mencapai 80% Kurma H1 ini memiliki persentase betina sekitar 80% Ini terbukti dari perkebunan kurma milik Mr. Heng Sang Panemu Kurma H1 yang ada di Thailand Dari sekitar 1200 bibit yang ditanam dari biji Ditemukan 900 bibit merupakan pohon kurma betina Dan sisanya adalah jantan Keunggulan kedua Warna buah kurma merah Berbeda dengan kurma tropis sebelumnya yang lebih dulu terkenal seperti KL1 dan Barhi Memiliki buah berwarna kuning Namun untuk pohon kurma H1 ini menghasilkan buah dengan warna merah, orange, dan kuning Kurma muda berwarna merah lebih banyak diminati masyarakat di daerah Thailand Dan beberapa pekebun kurma di Indonesia juga memprediksikan bahwa kurma merah memiliki daya tarik yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia Sehingga akan berbanding lurus dengan harga buah kurma merah nantinya Lebih tinggi dibanding dengan kurma warna kuning Keunggulan ketiga Rasa buah kurma H1 ini sangatlah manis Buah kurma H1 ini memiliki tingkat kemanisan yang tinggi Mencapai angka 32 briggs Tingkat kemanisan buah kurma medium rata-rata adalah 25 briggs Meski buah masih muda dan masih berwarna hijau dengan teksturnya Baik buah kurma jenis H1 yang berwarna kuning, orange, maupun merah Kesemuanya memiliki rasa buah manis saat muda Tentu hal ini akan lebih membuat menikmanya ketagihan dengan rasa yang dihasilkan dari buah kurma H1 ini Sudah banyak masyarakat Indonesia yang mencicipi buah kurma H1 ini Dan kesemuanya merasa kagum Keunggulan keempat Berbuah lebih cepat Bila sebelumnya kita tahu dan terkagum bahwa kurma H1 mampu berbuah di usia 3-4 tahun Dengan perawatan yang baik Maka Anda akan terlebih terkagum-kagum lagi Ternyata di negara kasalnya yaitu di Thailand, negara kajah putih Kurma H1 mampu berbuah di usia 2-2,5 tahun Sangat bagus bukan? Padahal pohon kurma ini ditanam dengan jarak yang sangat dekat Yaitu sekitar 2 meter x 2 meter Demikian tadi beberapa kelebihan kurma tropis H1 atau Hengwan Semoga mampu memberikan gambaran sebelum Anda menanam bibitnya Namun ada juga kelemahan dari kurma H1 ini Apa saja kah itu? Kelemahan yang pertama Sangat susah mendapatkan bibit yang asli dari Thailand Hal ini digarankan jenis kurma H1 tergolong jenis baru di daerah asalnya Sedangkan petani lokal pun banyak yang ingin mendapatkan bibit kurma H1 ini Untuk itu Indonesia harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan bibit kurma H1 dari sang empunya Mr. Heng Namun Anda jangan khawatir Kami menyediakan bibit kurma H1 yang dijamin keasliannya Bibit kami dapatkan dari importer yang langsung berkunjung di kebun Mr. Heng Namun perlu Anda tahu bahwa stok kurma H1 ini sangat terbatas Jika Anda tidak cepat-cepat maka kami memperlakunya sistem pre-order Agar pelanggan kami tetap mendapatkan bibit H1 yang asli Kelemahan kedua Sangat rawan bibit kurma H1 Palsu Secara kasat mata bibit H1 tidak jauh beda dengan bibit KL1 atau kurma lainnya Sehingga sangat mudah untuk dipalsukan Dengan prediksi bahwa kurma H1 ini akan lebih banyak dicari orang Maka kemungkinan besar akan ada banyak kurma H1 palsu yang dijual di Indonesia Untuk itu berhati-hatilah Anda dalam membeli bibit kurma H1 Maupun biji kurma H1 Agar Anda tidak menyesal di kemudian hari Berikut tadi ulasan kami terkait bibit kurma tropis jenis H1 Kami tim bibit buahku siap melayani pengiriman bibit ke seluruh wilayah Indonesia Pengiriman keluar pulau Jawa kami kirim via udara Sehingga bibit lebih cepat sampai Demikian video dari kami Dukung kami untuk terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk Anda Dengan cara klik subscribe tombol di bawah ini Dan jangan lupa tonton video selanjutnya Yang akan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk Anda Dan bagi Anda yang ingin mempelajari lebih lanjut Seperti apa tanaman buah Bisa kunjungi website kami di tombol berikut ini Sekian Ini bibit buahku Mana bibit buahmu